Selamat bertemu kembali dengan saya, Nur Hamid, dosen dari jurusan Kepah, Bihana, dan Jukai oleh Teknik Keuangan Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan men-share materi terkait perdagangan internasional, khususnya terkait mekanisme penyerahan barang. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ketika antara penjual dengan pembeli sudah sepakat untuk melakukan transaksi jual-beli, maka langkah selanjutnya adalah menuangkan kesepakatan itu dalam sebuah kontrak yang kita sebut sebagai kontrak penjualan atau sales kontrak. Nah, di dalam sales kontrak itu tentu saja harus ada beberapa aspek yang wajib dimasukkan. Salah satunya adalah mekanisme terkait penyerahan barang. Kenapa perlu dimasukkan? Supaya ketika nanti pada saatnya terjadi proses penyerahan barang, tidak terjadi atau timbul permasalahan atau perbedaan pendapat terkait kapan sebuah barang itu akan diserahkan dan kapan barang tersebut harus diterima. Nah, sebagaimana kita ketahui juga bahwa aturan terkait penyerahan barang tersebut sudah ada aturannya, yaitu INCOTEM. INCOTEM ini kita ketahui diterbitkan oleh ICC atau International Chamber of Commerce. Sampai sekarang, aturan atau klausul yang terdapat di dalam INCOTEM sudah mengalami beberapa updating. Terakhir, pada bulan September 2019, sudah dikeluarkan INCOTEM 2020. Dan aturan ini akan mulai diterapkan tanggal 1 Januari 2020. Untuk membahas tentang apa yang nanti ada di INCOTEM 2020, saya akan memulai dari awal lagi. Apa sih sebetulnya yang ada di dalam INCOTEM tersebut? Yang pertama adalah kewajiban. Jadi, di dalam INCOTEM itu diatur hal-hal yang wajib diketahui, yang wajib dilakukan oleh masing-masing pihak yang terlibat. Contohnya, siapa yang mengatur proses pengangkutan? Siapa yang membayar asuransi? Siapa yang bertanggung jawab untuk mengurusi terkait izin ekspor ataupun izin impor? Apakah penjual atau pembeli? Nah, semuanya itu diatur di dalam INCOTEM. Yang kedua terkait resiko. Kapan terjadinya peralihan resiko? Yang nanti kalau kita berdalam, peralihan resiko itu akan terjadi pada saat barang tersebut sudah diserahkan pada tempat dan waktu yang sudah disepakati antara penjual dengan pembeli. Kemudian, yang ketiga adalah terkait kos atau biaya. Di dalam INCOTEM juga disampaikan juga, dimuat juga, biaya-biaya yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak. Ya, sebagaimana kita ketahui adalah barang dari gudangnya penjual atau dari tempatnya penjual sampai tempatnya pembeli. Itu kan melewati banyak sekali proses. Ada pengangkutan, ada beberapa izin, izin impor, izin ekspor, ada asuransi, dan sebagainya. Dan semuanya itu, siapa yang bertanggung jawab? Nah, itu nanti akan diatur dalam INCOTEM. Selanjutnya, ternyata, yang menggunakan INCOTEM itu tidak hanya sekedar penjual dengan pembeli, ya. Ternyata banyak sekali. Yang terutama memang traders, atau yang melakukan rahasia perdagangan. Tapi juga produsen yang memiliki atau yang menghasilkan barang. Dan yang utama memang pembeli dan menjual. Dan juga yang tidak kalah pentingnya akan menggunakan INCOTEM adalah pemerintah. Salah satunya adalah apabila nanti ketika antara pembeli dan menjual terjadi permasalahan atau perbedaan atau ketidaksepahaman. Ya, maka pemerintah nanti bisa membantu atau ikut terlibat di dalam menangani ketidaksepahaman itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah pihak bank. Kenapa pihak bank juga akan menggunakan INCOTEM? Karena gini, ketika pembayaran atau mekanisme pembayaran yang disepakati itu menggunakan LC, dan salah satu persyaratan dari LC, itu contohnya misalnya adalah terkait ketersediaan bill of lading, maka tentu saja harus tahu nih, bill of lading ini akan diterbitkan oleh, tentu saja oleh pengangkut, tapi kapan? ya, kapan akan diterbitkan oleh pengangkut. Kemudian, sebelum masuk ke dalam apa yang nanti ada di INCOTEM 2020, coba kita lihat dulu artikel atau pasal-pasal yang kita coba bandingkan, ya, antara yang ada di INCOTEM 2010 dengan INCOTEM 2020. Nah, coba kita lihat pertama kali, saya akan sampaikan di sini, ini adalah klausul-klausul atau artikel yang ada di INCOTEM 2010, dari A1, B1 sampai dengan A10, B10. Coba kita... Nah, di sini kita bisa melihat bahwa urutan dari artikel atau pasal-pasalnya seperti ini, ini yang ada di INCOTEM 2010, dimulai dari A1, B1 itu general obligation, kemudian lanjut terkait license, clearance, baik client import ataupun client export, terus kemudian kontrak carriage atau pengangkutan dan asuransi, delivery atau taking delivery, sampai terkait dengan assistant with information and related costs. Jadi, pada beberapa case, salah satu pihak harus bisa atau harus mampu, harus bisa, harus mau memberikan informasi kepada pihak lain terkait proses pengangkutan barang. Ya, dan ini nanti akan coba kita perdalam lagi ketika kita bicara terminologi-terminologi yang ada di INCOTEM. Baik, ini adalah urutan yang ada di INCOTEM 2010. selamat menikmati. Terima kasih.